Infinix X6515 atau Smart 7 HP ini terkunci akun Google ya Sangat-sangat susah Karena di bypass manual pun gak bisa Terus menggunakan unlock tool pun gagal Gak tau kenapa ya pastinya ini menggunakan patch keamanan terbaru Oke disini saya nekat ya untuk membongkar Membongkar kalengnya Terus saya mengambil jalur test point ada disini ya Nanti kalian bisa search aja di Google Jadi saya gak usah memperjelas lagi gambarnya ya Yang pastinya sudah saya siapkan satu kabel ini Akan saya shortkan ke body atau ke ground Nah seperti ini Oke kalau sudah kita buka unlock toolnya seperti ini Kita bisa masuk ke tab MediaTek Perhatikan ya tab MediaTek Terus kita centang ini Custom Playloader Nah disini kita masukkan file Playloadernya Disini sudah saya masukkan filenya ya Dan file ini kalian bisa cari di Google Nanti akan saya sertakan linknya ya Terus saya download file Playloadernya Ini sangat kecil gak sampai 1 MB Setelah itu kita ekstrak Terus kita masukkan ya Disini ada Playloader X6515 Kita masukkan Kalau sudah kita bisa klik board ya Nah kebetulan laptop saya ini jadul banget Jadi loadingnya sangat lama Jadi kita tunggu ya sampai insert Connect device ya Oke untuk baterai kita cabut dulu Setelah itu kita pasang kembali Dan kita harus siap-siap untuk menggabungkan titik test point ini ke ground Ini ya Waduh laptop saya sangat jadul Jadi ini apa ya Lama loadingnya Nah ini sudah ya Minta dimasukin USB Jadi ini kita kombinasi antara test point Dengan file Playloadernya Smart 7 ya Tanpa file ini pun kita tidak bisa meresetnya menggunakan unlock tool Karena unlock tool ini tidak menyediakan Infinix Smart 7 Kalau sudah kita gabungkan test point ini ke ground Kalau sudah kita colokkan USB nya Pastikan sudah berjalan Terus kita lepaskan saja ya Sudah terbaca Di sini kita bisa klik format data Terus di sini centang ya Iris FRP nya kita centang Agar nanti FRP akun Google nya juga akan sekalian diriset Karena kalau tanpa test point itu unlock tool tidak bisa menjebolnya ya Terus tanpa file Playloader nya pun Kita tidak bisa menjalankan Apa ya Unlock tool ini Jadi kombinasi antara test point sama Custom pre-roader Emang agak susah nih Kalau yang speedroom malah gampang Dia kan Smart 7 ini ada beberapa tipe ya Ada yang speedroom Terus ada yang Mediatek Nah Mediatek ini agak ngeselin Ngeyel dia Perhatikan Waduh laptop saya ini agak lemot ya Oke FRP oke User data oke Kita bisa cabut Dan kita cabut baterai nya Terus nyalakan Itu kabel test point nya Gak saya cabut biarin aja dulu Sambil kita mengetes ya Nih kalau mau lihat laptop saya seperti apa Nah seperti ini nih Karena kipas pendingin nya ini rusak Nih rusak ya Terus sering mati-matian Akhirnya saya bongkar Terus dikipasin nih dari atas Ini ada kipas angin nya juga Dikipasin Gak apa-apa ya Yang penting cuan Terus dikipasin Terus dikipasin Terus dikipasin selamat menikmati 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 selamat menikmati